Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayudah selamat siang para tamu dan yang terhormat Bapak Ibu partisipans dan teman-teman mahasiswa Terima kasih kami ucapkan Karena telah menyempatkan waktunya Untuk hadir pada acara sefir Tema Pemboran dan Peledakan Pertama-tama mari kita panjatkan Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas limparan perhidayahnya Kita bisa berkumpul bersama-sama di Zoom Meeting Pada siang hari ini tanpa kurang satu apapun Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Ana Amelia Loisa dan rekan saya Wanaga Zulfadli Dari Tani Pertama Nganindra Sriwijaya Selaku Master of Ceremony untuk acara kita pada siang hari ini Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Atau yang mewakili Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Edy Ibrahim MS Selaku Ketua Jurusan Teknik Pertambangan dan Geologi Universitas Sriwijaya Yang kami hormati Ibu Roroyunita Bayuningsi STMT Selaku Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan dan Geologi Universitas Sriwijaya Yang kami hormati Ibu Eva Faktorinasari STMT Selaku Ketua Panitia Sefiral ke-5 Yang kami hormati Pembicara kita pada Sefiral ke-5 Yang pertama Ada Bapak Musmu Alim dari PT Epirog Southern Asia Bapak Franz Ronald dari PT Braukul Ada Bapak Adrian Hakim dari PT DNX Indonesia Bapak Rikinta dari PT Adaro Indonesia Dan Bapak Syafri Eka Kelana Putra dari PT Aginkor Resource Yang kami hormati seluruh tamu undangan baik instansi perusahaan maupun sifras akademika Jurusan Teknik Pertambangan Dan yang kami banggakan rakan-rakan sekalian seluruh mahasiswa Jurusan Teknik Pertambangan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Mari kita sama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan dilanjutkan dengan Padamu Negeri Karena itu dimohon kesediaannya untuk mendengarkan secara hikmat Terima kasih telah menonton! 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 Masa menyiatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Rosihan Pebrianto STMT. Kepada Bapak Rosihan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Saya akan membawakan doa secara Islam bagi yang non-Muslim. Harap bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Puji dan syukur Marilah kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan Sehingga dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Sefira 5 teknik pertambangan Walaupun dilaksanakan secara online Mudah-mudahan tidak menurangi semangat Dalam mengikuti kegiatannya Acara ini merupakan kegiatan sefira kelima Yang diadakan oleh Pertambangan Universitas Setiwijaya Dengan mengusung tema mengenai pemboran dan peledakan Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan sefira 5 Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua Mengenai pemboran dan peledakan Yang ada pada industri pertambangan Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Kepada semua panitia yang telah mempersiapkan Kegiatan ini dengan baik Dan mohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini nanti Ada hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eva Oktarina Sariyasi Kata semuanya selanjutnya yaitu Oleh Ketua Jurusan Tanik Pertambangan Geologi Kepada Prof. Dr. Insinyur Edy Ibrahim MS Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Ibu Insinyur Ika Yuliantina MS Juga yang saya hormati Saya banggakan Dan saya banggakan Yang hadir secara Luring Juga yang Saya banggakan Dan saya apresiasi Ibu Eva Oktarina Sari STMT yang menjadi panitia pada hari ini Beserta seluruh Seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Juga ini yang perlu kami apresiasi Pada pembicara kita hari ini Yang pertama adalah Pak Mus Mualim Dari Epirog Southern Asia Terus Pak Ronald Ronald Maaf nih Pak Ronald Franz Ronald Dari Brawpool Dan juga disini nanti ada Selaku moderator ini Pak Rex Al-Hadi Saya sebutkan juga secara khusus Karena nanti akan memandu acara kita hari ini Pertama-tama Marilah kita tanti-tintinya Mengucapkan syukur Alhamdulillah Kita hari ini bisa Hadiri Apa namanya itu Acara Sepiral Kelima Khususnya kepada para peserta ini Peserta Baik ini mahasiswa yang ada di Lingkup jurusan ini pertambangan Maupun yang di luar Dan juga Para undangan Yang Menyempatkan hadir Pada Sepiral ini Kami Sangat menghormati Dan sangat berbangga Mudah-mudahan Waktu yang digunakan Untuk menghadiri acara ini Bisa mendapatkan rahmat dan berkah Dari Allah SWT Juga Juga Tak lupa kita Sama-sama Melapaskan Alhamdulillah Dan juga Kita juga Memberikan salawat Pada jenungan kita Langkah besar Muhammad S.A.W. Serta sahabat Dan para pengikutnya Yang telah Mengubah kita Dari zaman kegelapan Menjadi Terakhir yang saat ini Para peserta Maupun para hadirin Yang Hadir pada hari ini Kami Selaku Pimpinan jurusan Berharap Pelaksanaan Daripada kegiatan ini Bisa menjadikan Stimulasi Sekaligus Memotivasi Kita semua Baik Para Bosen Maupun Khususnya Mahasiswa Untuk bisa melihat Peluang-peluang Sekaligus Melihat Adanya Kemungkinan-kemungkinan Untuk bisa memanfaatkan Apa yang akan Disampaikan Oleh Para pembicara Sangat Berpengalaman Di bidangnya Masing-masing Oleh karena itu Kami sangat berharap Tadi sudah Disampaikan juga Oleh MC Bahwa Nanti ada juga Door Price Jadi itu merupakan Salah satu Stimulasi Tapi jangan itu Yang menjadi Yang paling penting Kita mendapatkan ilmu Hari ini Karena ilmu itu Kalau kita Berkeinginan Untuk mendapatkan ilmu Itu merupakan Bagian dari ibadah Jadi gunakanlah Peluang dan Kesempatan ini Untuk kita beribadah Sehingga ini Akan menjadi Barokah Dan menjadi manfaat Bagi kita semua Baik-baik yang Mahasiswa Maupun yang Sudah tidak Mahasiswa lagi Mungkin itu Dari kami Selaku pimpinan jurusan Sekali lagi Kami sangat apresiasi Kepada Kepada narasumber Yang akan Memberikan materinya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Amal kebaikan Dan Barokah Dan menjadi Sesuatu yang Akan menjadi Tonggak bagi adik-adik Mahasiswa khususnya Juga kepada Panitia Yang telah Melaksanakan Dan telah menyelenggarakan Ini kami sangat Apresiasi Dan juga nanti Pada Pada Waktunya kami Minta kepada Dekan Yang dalam hal ini Wakil Dekan 3 Ibu Ika Insinyur Ika Iwani Pilihan Tidak MS Untuk bisa Membuka Acara Daripada Setiral kelima ini Mungkin itu dari kami Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi sesuatu yang Bermanfaat Bagi kita semua Bila ini topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Edy Ibrahim MS atas kata sambutannya Selanjutnya Kami persilahkan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya atau yang mewakili Untuk memberikan kata sambutannya kepada Ibu Insinyur Ika Julian Tina MS Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pertambangan dan Bapak Geologi Dan tentunya Ibu Bapak Sekretaris Jurusan Ibu Roro Dan juga Hadirin sekalian Mohon izin dulu bahwa Pak Dekan berharangan hadir Pada hari ini karena beliau masih di luar kota Sehingga beliau Tadinya Mengharapkan Pak WD1 yang bisa hadir Tapi WD1 juga ada rapat Di Universitas Sehingga Akhirnya Saya yang Bisa Ada waktu mewakili Pak Dekan maupun WD1 Jadi terima kasih Tentunya saya mengucapkan terima kasih Kepada para Narasumber Pak Musmu Alim dari PT Epirog Dan Pak Frans Ronal dari PT Braw Brawkul Dalam hal ini Untuk menyampaikan Pengalaman Ataupun Perkembangan-perkembangan yang Yang bersangkutan dengan Pertambangan Atau pengeboran Karena tema kita pada hari ini adalah Tema pengeboran dan peledakan Teknik pertambangan itu Saya rasa setiap Hampir setiap bulan mengadakan Kuliah umum Masalah Apa pengeboran Peledakan dan Lapangan Nah tentunya Bukan hanya Sebagai Satu kegiatan yang Apa namanya Yang Dilakukan Hanya untuk Mengisi waktu Tapi ini adalah satu Kegiatan yang sangat Positif Dimana Mahasiswa Itu tidak Hanya Belajar Di kelas Atau belajar Di laboratorium Tapi juga Dia harus mengetahui Bagaimana Apa Yang ada di lapangan Jadi teori-teori Lapangan itu Harus juga Perlu Diketahui Nah salah satu Apa namanya Cara untuk mengetahui Itu adalah Dengan adanya Seminar-seminar Atau webinar Seperti Yang kita lakukan Pada hari ini Saya sangat Mengapresiasi Kegiatan ini Dan kami Fakultas Etnik Sangat mendukung penuh Karena ini adalah Salah satu Cara Untuk membuka Wawasan Mahasiswa Wawasan kita semua Bagaimana Apa namanya Apa yang dilakukan Dan bagaimana Cara Melakukan sesuatu Di lapangan Sehingga Apa namanya Kegiatan ini Sangat Menurut saya Adalah sangat Yang Sangat bermanfaat Untuk kita semua Saya mengucapkan juga Terima kasih kepada Panitia Ibu Eva Selaku Ketua Dan tentunya Dibantu Oleh Adik-adik Mahasiswa Apa namanya Dalam kegiatan ini Terima kasih Dan jangan Lagi Jangan Segan-segan Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Seperti ini Dan tentunya Pada lain kesempatan Mungkin Ada lagi Apa namanya Kegiatan-kegiatan Kalau saya lihat Ini adalah Sepera lima Tapi mungkin Nanti ada Sepera enam Atau ini terakhir Saya tidak tahu Tapi Mudah-mudahan ini Terus berlanjut Dengan tema-tema Yang Lain tentunya Sehingga Apa yang Kita dapatkan Atau Wawasan apa Yang kita Dapatkan Itu Menambah Ilmu Pengetahuan Bagi kita Semua Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Dan juga Sebelum saya mengakhiri Pemulaan ini Saya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seminar Sepera Sefira lima teknik pertambangan Dengan tema Pengeboran dan Peldakan Pada tanggal 14 16 Apa ini Salah Tanggal 14 ya Tanggal 14 Oktober 2022 Saya Buka Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf Pak Kajur Saya izin Left Ya Terima kasih Terima kasih Kepada Ibu Insinyur Ika Juliantina MS Atau sambutannya Baik Kepada suruh peserta Dimohon kesediaannya untuk menghidupkan kamera Selama acara berlangsung Kami ucapkan terima kasih Atas kesediaannya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Sampailah kita pada acara inti hari ini Yaitu Sefiral kelima dengan tema Pemboran dan Peledakan Yang akan dipimpin langsung oleh moderator kebanggaan kita Yaitu Bapak Alek Alhadi STMP Kepada Bapak Alek Alhadi saya persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Alek Alhadi Dosen Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Dalam hal ini akan membantu Kegiatan penyampaian materi dan juga diskusi Pada kegiatan Sepiral Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Kami sampaikan bahwa Sepiral merupakan seminar virtual Singkatan dari seminar virtual Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Yang sudah dilaksanakan Sebanyak lima kali Dan ini merupakan spiral yang kelima Dan tentunya Spiral kelima ini yang menariknya adalah Bahwa spiral sebelumnya Kita hanya menghadirkan satu atau dua perusahaan Pada spiral yang kelima ini kita memiliki pembicara Terdiri dari lima orang pembicara Dari lima perusahaan yang berbeda Dan kita mengangkat tema yang berjudul Pemboran dan peledakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati Berbicara tentang metode Pembongkaran batuan Metode pembongkaran batuan Baik itu melakukan penggalian secara langsung Bapak Ibu hadirin sekalian Alat mekanik Kemudian lagi dengan Bapak Ibu hadirin sekalian Namun ada salah satu metode yang Paling banyak digunakan untuk Menghadapi batuan-batuan yang keras Itu dengan metode pemboran dan peledakan Tentu Teman-teman ada yang bertanya Mengenai bagaimana sih sebenarnya The latest technology Baik itu di bidang pemboran Maupun peledakan Yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan Perkambangan di Indonesia Dan juga bagaimana Regulasi yang ada di Indonesia Terkait dengan Pelaksanaan kegiatan pemboran dan peledakan Untuk itu Hari ini sudah Ada dua pembicara Yang Pembicara yang pertama Yaitu Bapak Mus Mualim Kita sapa dulu Pak Mus Mualim Dari PT Igerok Soteng Indonesia Selamat siang Assalamualaikum Pak Mus Mualim Waalaikumsalam Selamat siang Nah ini Alhamdulillah sudah terhubung dengan Pak Mus Mualim Beliau merupakan Alumni Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Angkatan 2009 Dengan Banyak sekali pengalamannya Pengalaman kerja Yang pertama itu Di tahun 2006 Sampai dengan 2017 Beliau merupakan Business Development Di Kepulauan Riau PT Pajar Mas Murni Kemudian di tahun 2017 Menjadi Business Development juga Untuk area Sumatera PT Atlas Copco Indonesia Kemudian Pada saat ini Dari tahun 2018 Sampai saat ini Sebagai Product Support Port and State Representative Untuk Area Sumatera Untuk Area Sumatera juga Dari PT Navy Road Soteng Asia Dan Pembicara yang kedua Ya itu Bapak Franz Ronald Dari Brau ーん Jika berapa Pembatan dulu Pak Franz Apakah sudah bergabung dengan kita Sudah Pak Lek, selamat sore Pak Lek Iya, selamat siang Pak Frans Pak Frans Ronald Sama seperti Pak Mus Mualim Beliau juga merupakan alumni Kebanggaan kita, alumni jurusan Teknik Pertama dengan Universitas Sriwijaya Pada saat ini Beliau menjabat Sebagai Plusting Engineer Plusting Engineer di Brawl Hall dan sebelumnya Sebelum menjadi bagian Dari Plusting Engineer di Brawl Hall, beliau memiliki Pengalaman di PT Dahana dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012, tentu Saya dan saya sangat yakin sekali dengan Pengalaman, segudang pengalaman yang Pak Frans Ronald miliki Nanti akan menyampaikan Terkait Dengan norma-norma Kaida-kaida yang terkait dengan Pelaksanaan Pemboran dan Keledakan Di PT Brawl Hall Bapak-Ibu sekalian Sebelum kita memasuki Sesi penyampaian materi Perlu kami sampaikan bahwa Kegiatan penyampaian materi Nanti akan Kami berikan waktu Kepada masing-masing Pembicara Pada nasional sumber kita Selama 35 menit Untuk menyampaikan materi Kemudian setelah Pembicara kedua Menyampaikan materi selama 35 menit Juga diikuti dengan Diskusi dan Tanya jawab Langsung Baik secara langsung Maupun bisa menggunakan Kolom komentar Kolom chat Dengan melakukan pertanyaan secara langsung Nanti akan kami bacakan Dan perlu kami sampaikan juga Bahwa kami juga sudah menyiapkan Dua Hadiah Jadi kami Kami berikan kesempatan Kepada Pembicara Untuk bertanya secara langsung Bertanya secara langsung Kepada para peserta Nanti yang Menurut Pembicara benar Jawabannya nanti akan kita Mendapatkan Hadiah juga ya Masing-masing Pembicara kami berikan Satu kesempatan Pertanyaan Untuk para peserta Dan di akhir sesi Kita ada kuis Dan tentu kuis ini Hadiahnya adalah Uang cash Uang cash Dari panitia Ini sangat-sangat menarik sekali ya Kegiatan kita pada hari ini Selain banyak Ada door fries Kemudian lagi Ada Ada kuis Dan lain sebagainya Tentu yang paling penting Seperti yang disampaikan oleh Prof. Eddie Adalah ilmu Yang akan disampaikan oleh Para pembicara kita pada hari ini Tidak berlama-lama Kita langsung saja Masuk ke sesi penyampaian materi Yang pertama Dari Bapak Mus Mualim Dari PT Evirok Sultan Indonesia Kepada Bapak Mus Mualim Waktu dan layar kami Persilahkan Silahkan Pak Mus Mualim Baik Terima kasih banyak Pak Alex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih banyak Atas waktunya Saya izin Ambil screennya ya Pak Apakah screennya terlihat Pak Ya sudah terlihat Pak Sebelum saya mulai Saya ucapkan rasa hormat Kepada yang terhormat Prof. Eddie Pak Lama Sudah lama Tidak jumpa di jurusan Teknik Pertambangan Kemudian ada Sekretaris jurusan Juga Ibu Yunita Terima kasih banyak selama di kampus Kita sudah diberi ilmu banyak Dan para dosen Teknik Pertambangan Unsri Dalam sesi ini Saya tidak bermaksud Untuk menggurui Ataupun merasa lebih pintar Dibanding Bapak Ibu sekalian Yang lebih berpengalaman Di bidang pengeboran Khususnya di mining Saya menyampaikan Apa yang selama ini Mungkin menjadi pengalaman Atau ilmu yang saya dapat Dari perusahaan yang selama ini Saya naungin Jadi saya mengambil Saya bekerja di PT. EPIROG Sebagai representatif Untuk area Sumatera Dalam diskusi ini Seminar ini Saya mengsekupkan lebih Singkat untuk Terlebih khusus Surface Drilling Production Nah nanti Teknologi apa saja Yang selama ini Berkembang Terutamanya di Pemboran Karena EPIROG sendiri adalah Perusahaan yang berkembang Di industri pengeboran Saya coba putarkan Video company profile kami Terima kasih telah menonton 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 Masih tidak masuk ya Pak Alik ya Tidak masuk tadi Pak Amus Tapi nanti mungkin bisa Bisa sambil dijelaskan saja Nanti mungkin disini Kalau memang suaranya tidak masuk saya coba jelaskan secara verbal Pak Untuk suara mix saya menonton Untuk suaranya masuk tapi Pak ya Untuk suaranya bagus sekali Sedikit sejarah untuk mesin bor Kita adalah PT Kita adalah EPIROG Dimana EPIROG adalah memproduksi mesin bor untuk di pertambangan Ini secara historical Ini secara historical awal ya kurang lebih seperti foto di bawah ini Pak Masih manual banget Jadi sampai di tahun sekarang kita sudah mulai mengikuti zaman dengan mencoba dengan digitalisasi, automation, dan elektrifikasi Ini sekilas kita punya beberapa cabang di Indonesia Ini dipakai di surface mining, underground mining, eksplorasi, konstruksi juga Nah masuk ke materi Secara dasar, secara prinsip Prinsip pemboran, metode pemboran itu ada 5 metode Mungkin teman-teman mahasiswa Boleh dicatat ini nanti kalau ke lapangan atau di lapangan akan menemukan beberapa jenis mesin bor Sesuai dengan segmen miningnya Yang pertama yaitu top hammer Kemudian ada koprot, ada DTH, ada rotari, dan ada juga rest boring Apa itu top hammer? Jika dilihat dari gambar ini top hammer adalah metode pemboran Metode mesin bor di mana penggunaan pembuatan lubang bor menggunakan pukulan atau hammer, percussion Di mana di mesin pemboran itu ada yang namanya jantungnya dari mesin bor yaitu drifter Nah drifter inilah yang melakukan pemukulan itu atau kita bahasanya impact seperti itu Jadi di top hammer, metode yang pertama top hammer itu ada 4 dasar elemen Mesin bor itu dikerjakan, yang pertama itu adalah impact atau dipukul Kemudian rotation, yang kedua itu fit, kemudian yang ke fit itu adalah tekanan Jadi setelah dipukul kita tekan, kemudian setelah ditekan kita putar, rotation Setelah itu kita lalukan flushing untuk mengangkat cutting dari lubang pemboran Nah kurang lebih siklusnya untuk membuat satu lubang bor itu Kalau menggunakan metode top hammer adalah yang pertama impact, kemudian dikasih fit, dikasih rotation Kemudian di flushing untuk mengangkat cutting dari hasil pemboran Seperti yang saya sampaikan tadi, kurang lebih ilustrasinya seperti ini Jadi dilakukan pemukulan, kemudian akan membuat batuan itu crack Kemudian setelah crack kita tekan, agar terjadi gerusan, kemudian diputar agar gerusan itu menjadi serpikan atau pecahan Kemudian pecahan, ini kita flushing ke atas atau kita bahasakan di lapangan itu dengan cutting Ini sedikit video ilustrasi untuk mesin bor dengan metode top hammer Jadi ada empat elemen dasar tadi Pertama impact, kemudian fit, rotation, dan kemudian flushing Ilustrasinya kurang lebih seperti ini Jadi batuan akan hancur oleh mata bor Kemudian hancurnya ini disebabkan oleh impact atau pukulan dari drifter ini bahasanya Nah ini yang akan membuat batuan itu crack Kemudian kita gerus dengan rotation Kemudian untuk mengangkat serpian ini kita butuh flushing Nah serpian ini bahasa lapangannya adalah cutting Di kita, di epirog, ada beberapa jenis alat bor dengan metode top hammer Yang kecil sekali, mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada KP atau tugas akhir ke kuari-kuari under seat Akan menemukan mesin bor yang seperti ini Biasanya dikapelkan dengan kompresor, kita menyebutnya irock atau pneumatic mesin bor Kemudian yang lebih advance lagi, kita menyebutnya power rock, sudah mulai hidrolik Lebih advance kembali, teknologi kita yang terakhir adalah kita menyebutnya dengan smart rock Tidak hanya handphone yang smartphone Mesin bor pun sekarang kita bisa menyebutnya dengan smart rock Seperti itu Ini untuk aksesoris top hammer Mungkin nanti teman-teman mahasiswa akan familiar di lapangan Mesin bor top hammer itu apa saja sih yang membedakan dengan mesin bor yang metode lainnya Masuk ke metode yang kedua, yaitu DTH atau down the hole Ini mirip dengan top hammer Bedanya adalah down the hole hammernya Yang tadi kalau bahasanya top hammer ada di atas Down the hole hammernya itu ada di bawah Maka disebut dengan down the hole Dan biasanya, maaf sebelumnya top hammer aplikasinya itu untuk ukuran yang tidak terlalu besar Dan down the hole ini secara ukuran lubang bornya akan lebih besar daripada top hammer Bedanya hanya itu tadi Kalau top hammer, hammernya ada di atas Down the hole, hammernya akan ada di bawah Nanti teman-teman mahasiswa akan menemukan ini di lapangan Yang ketiga adalah metode rotary bor Rotary bor ini umumnya dipakai di tambang batu bara Berikut adalah video ilustrasi bedanya dengan top hammer dan down the hole Kalau metode rotary ini mesin bornya, dia tidak menggunakan impact Jadi untuk menghancurkan batuan agar terbuat lubang Dia menggunakan mata bit yang biasanya umumnya adalah tricon bit Jadi metode yang digunakan adalah tekanan Atau bahasanya yang kita bahasakan di lapangan itu adalah pull down Jadi bor kita tekan ke bawah Kemudian tetap ada rotation untuk kemajuan lubang bornya Kemudian mata bit ini akan menggerus batuan di dalam tanah Dan hasil dari batuan yang tergerus tadi Tetap kita harus plasingkan ke atas untuk menjadi cutting Jadi bedanya antara top hammer, down the hole, dan rotary adalah Top hammer menggunakan metodologi hammer dan posisi hammernya ada di atas Down the hole menggunakan metodologi hammer juga Namun hammernya ada di bawah Dan rotary, yang ini umum digunakan di tambang batu bara Tidak menggunakan hammer Hanya mengandalkan pull down atau tekanan dari Bisa dari pipa dan sebagainya Dan juga ada tekanan dari hidrolik pull downnya Tetapi dia tidak menggunakan hammer atau pukulan Itu bedanya antara top hammer, down the hole, dan rotary Dari lima ini sudah tiga saya jabarkan Bedanya metodologi pemboran atau mesin bor Ada yang top hammer, ada yang DTH tadi Dan ada yang rotary Yang kedua ini adalah koprot Cuma ini masih jarang di Indonesia Koprot ini adalah kombinasi antara top hammer dan DTH Jadi selain hammernya ada di posisi atas Selain hammernya berada di posisi top Dia juga menggunakan aksesoris DTH Dan artinya adalah hammernya ada di atas dan juga di bawah Kemudian rest boring Rest boring ini biasanya digunakan di underground Untuk membuat jalur underground Biasanya kita buat pilotnya dahulu Kemudian pemborannya dilakukan dari bawah naik ke atas Untuk hari ini diskusinya khusus untuk surface production drilling Jadi untuk dua metode itu saya skip Kemudian teknologi apa sih yang ada di mesin bor EPIROC Yang pertama adalah whole navigation system Jadi atau HNS HNS ini bisa mengakomodir Apa ya namanya Drill plan yang akan lebih baik Biasanya digunakan di query or mining Ini untuk improvisasi di planning Kemudian hasil drillingnya bagaimana Dianalising dan tentu hasil blasting akan sangat baik Loading and haulingnya juga akan sangat termonitor Termonitor, crushing juga tidak akan bekerja lebih keras Kenapa diperlukan HNS Kita bisa tahu Bahwa challenge di lapangan adalah Kelurusan atau lubang bor yang kita buat itu tidak serta-merta Lurus atau sesuai dengan ekspetasi yang kita rencanakan Jadi kita Efeknya kalau lubang bor kita tidak lurus Ini riset dari EPIROC sendiri Mungkin bisa valid atau lebih dari ini Setiap ketidaksesuaian atau derajat Devisiasi dari lubang bor yang kita buat Setiap satu derajatnya itu bergeser 1,5 cm defisiasi Nah efeknya apa Lubang bor kita akan Drill plan tidak akan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh drill plan kita Saya akan tunjukkan sedikit video Ini suaranya masih tidak masuk ya Pak Alec ya Ya suaranya tidak ada Pak Mus Mungkin sambil dijelaskan saja Pak Mus Ya ini efeknya kalau lubang bor yang kita plankan Tidak sesuai dengan yang direncanakan Efeknya adalah Kalau teman-teman sudah paham Efeknya adalah akan terjadi Boulders di hasil dari peledakan Nah yang sering terjadi juga Akurasi kedalaman lubang bor Tidak sesuai dengan yang direncanakan Misalkan mengebor di 8 meter Ternyata aktualnya tidak sampai 8 meter Nah ini efeknya juga tidak bagus Buat hasil base yang akan setelah dibeledakan Begitu juga kalau terlalu dalam Tentu tidak bagus Untuk bands yang akan terbentuk nantinya Nah kenapa Epiroc memiliki teknologi HNS Atau Hall Navigation System tadi Ya itu untuk mengakomodir Agar kejadian-kejadian tersebut bisa diminimalisir Nah harapannya dengan minimalisir Akurasi lubang bor Tentu akan membuat hasil fragmentasi peledakan Akan lebih baik seperti itu Biasanya dari drip plan Memplanningkan posisi koordinat dari lubang bornya Kemudian untuk mesin bor kita sendiri Sudah bisa mengakomodir Kita ada aplikasinya untuk drill plan yang akan direncanakan Dibawa melalui bisa flash disk Kemudian dicolokkan ke dalam mesin bor kita Kemudian mesin bor akan menganalisa Sesuai dengan yang apa direncanakan oleh drill plan Nah efeknya ini tadi Seandainya blasting yang fragmentasinya tidak bagus Akan pengaruhkan loading Kemudian juga hauling akan Posting dan crusher Belum kerja lebih keras karena ada boulder seperti itu Link apa ya? Ini benefit dari haul navigation system tadi Selain hasil dari fragmentasinya Ini tentu akan membuat operator Akan terlihat lebih percaya diri Karena dia mengembar sesuai dengan Yang sudah direncanakan oleh drill plan Kemudian high quality haulnya juga Cocok Arahnya benar Kedalamannya benar Kemudian tentu akan Mendapatkan fragmentasi yang baik Kenapa bisa Sesuai Haul navigation system ini? Karena kita mengadopsi sistem yang berdasarkan satelit Jadi Kita menggunakan teknologi yang sekarang berkembang Kita manfaatkan satelit yang ada Kemudian kita konekkan ke beberapa tools yang ada di mesin board kita Nah dari beberapa attachment tersebut akan bisa mengakurasikan kurang lebih 5 cm untuk errornya Dan ini masih bisa terconfirm dibandingkan tanpa menggunakan haul navigation system Nah ini yang saya bilang tadi Kita punya aplikasi yang kita sebut dengan rock manager atau surface manager yang bisa mengplotkan drill plan yang akan Meng Akomodir atau mengeplotkan titik-titik lubang bor di lapangan Mana yang harus di bor seperti itu Ini kurang lebih tampilan di display unitnya Nah ini attachment di unitnya Kenapa bisa akurat? Ya karena kita di unitnya kita pasang antena GPS agar Dia bergerak sesuai dengan plan yang sudah Koordinat yang sudah kita buat di drill plannya Nah yang kedua adalah Mesin board kita sudah auto position Kalau mesin board konvensional Untuk posisi memposisikan rignya atau towernya itu by operator Dan itu tentu akan makan waktu dan juga yang tadi Kenapa terdapat defisiasi kelurusan lubang bor? Karena operator menganggap feelingnya dia Lubang rig yang dia letakkan itu sudah sesuai Nah kita antisipasi itu dengan auto position Agar rignya itu berdiri sesuai dengan koordinat yang sudah diplotkan berdasarkan Drill planner yang di aplikasi surface manager tadi Harapannya adalah dari whole navigation system itu akan membentuk lubang bor yang presisi Sesuai dengan yang sudah di drill plan kan sebelumnya oleh drill plan Sehingga ya tadi harapannya tidak ada kemiringan-kemiringan Atau lubang bor lebih dangkal atau lebih dalam Sehingga menyebabkan boulders atau fragmentasi dari blasting tidak sesuai Nah dari mesin board kita juga bisa automatic correction Misalkan di lapangan ada hambatan nih ada boulder batuan Dan kita nggak bisa ngebor di atasnya Jadi dia bisa bergeser tapi di end-end di titik paling akhirnya Tetap berdasarkan direction yang sudah disesuaikan Sesuai dengan koordinat yang sudah diplotkan Harapannya seperti ini Jika lubang bor yang kita buat itu sesuai dengan drill plan Dengan spasi burden yang sesuai Fragmentasi yang dibentuk juga akan sesuai dengan harapan Ini adalah video ilustrasi kalau spasi burden yang direncanakan Dan aktual pemborannya sesuai dengan spasi burden yang dilaksanakan Include juga dengan kedalaman lubang bornya Tidak ada yang lebih dalam, tidak ada yang lebih dangkal Tentu hasil akhirnya adalah Fragmentasi dari pemborannya akan Sorry, terminasi dari peledakannya akan sesuai dengan yang diharapkan Harapannya dari whole navigation system ini Akan memudahkan operator dalam mengoperasikan mesin board Dimana kalau mesin board konvensional sebelumnya Untuk nyambung pipa, pasang bit, positioningkan towernya Itu baik manual operator Di teknologi terbaru di Epiroc yang dinamakan Smartrock Semuanya itu bisa di otomisasikan Jadi even operatornya mau ngopi pun Mesin board tetap bisa jalan Operator mau makan siang pun Mesin board tetap bisa dijalankan Nah dari idle time tadi atau rest time tadi Bisa menambah lubang bor Maka dari itu Smartrock ini akan menambah lubang bor Dan meningkatkan produktivitas dari mesin board Ini efeknya tadi Kalau seandainya lubang bor yang kita buat itu Mengalami defisiasi atau ketidaksesuaian koordinat yang diplotkan Tentu akan efeknya adalah tadi Fragmentasi hasil perdakannya akan bolder Ada yang mungkin bolder Atau mungkin ada yang hancur atau firerock malah Jadi tentu akan tidak mengakomodir Kos yang sudah ditetapkan di drill and bus Kemudian hauling juga akan terganggu Crushing dan proses mineralnya juga Ini saya skip saja Karena review saja untuk HNS tadi Kemudian teknologi apa lagi sih di mesin board Bisa ada road manager atau surface manager Dimana ini gunanya untuk Kita buat drill plan Berdasarkan koordinat Jadi nanti kita bawa flash disknya itu Kita colok ke unit Mesin board akan jalan sesuai dengan koordinat Yang sudah kita drill plan-kan di software Surface manager ini Jadi mesin board bisa bergerak berdasarkan Koordinat yang sudah kita plan-kan Seperti itu Ini lebih ke reportingnya Sudah live ya Reporting di mesin boardnya Sudah dapat berapa meter Kecepatan nge-boardnya berapa meter Sampai ke fuel consumptionnya Yang terpakai untuk membuat lubang board Itu berapa Bisa terlihat dari Rock manager ini Nah di teknologi terbaru EPIROC Juga di mesin board ada namanya measure while Jadi ini adalah MBD ini adalah Teknologi dimana Saat pemboran kita bisa mengidentifikasi Kekerasan batuan saat pengeboran Jadi live bareng nih Saat kita buat lubang board Kita juga bisa mengidentifikasi Area-area mana saja Yang memiliki kekerasan batuan Misalkan lebih keras Atau soft Atau yang lunak Jadi MBD ini bisa mengakomodir Seperti data logik Cuman ini yang dia rekam adalah Kekerasan batuannya Jadi dari titik-titik yang Sudah diplankan untuk dibor Nanti akan terbaca Misalkan yang merah ini adalah Area di sebelah sini ini keras Atau yang kuning ini medium Seperti atau yang hijau ini lunak Jadi MBD ini Measure while drilling ini Bisa langsung mengakomodir Merekam setiap lubang board Yang kita buat Itu kekerasan batuannya berapa Seperti itu Nah itu adalah bagian dari Teknologi terbaru Teknologi dari mesin board Epiroc juga Kurang lebih display Di dalam kabin unitnya Seperti ini Di dalam unit kita bisa melihat Kedalaman lubang boardnya Sudah berapa Jadi yang Yang tadi kita khawatirkan Lubang akan lebih pendek Atau lebih dalam Bisa termonitor Jadi disini juga Terdapat grafik kekerasan Batuannya Sudah berapa dalam Dia membuat lubang Jadi lebih live Dan operator lebih confident Dengan lubang yang dibuat Seperti itu Nah untuk otomisasi Di Epiroc sendiri Mesin board kita sudah Mencoba atau Mengadopsi beberapa teknologi Seperti Rig remote access Yang saya bilang tadi Kalau kita Yang konvensional di kita Atau yang Basicnya di kita Sepertinya Kita drill plan Di softwarenya kita Kemudian Kita Simpan di flash disk Kemudian flash disk itu Kita colokkan yang Ke unit Nah dari Rekaman flash disk tersebut Unit akan jalan Nah kalau yang Rig remote access ini Adalah kita mengandalkan Internet di area Ya mungkin akan Sedikit advice Untuk internet di site Nah dari ini Kita mengandalkan Connection di lapangan Jadi kita bisa live Dari Mungkin divisi drill and blastnya Di kantor bisa mendapatkan Data live Mesin boardnya Sudah ngebor Berapa lubang board Kemudian sudah berapa meter Lubang board yang didapatkan Positioningnya berapa lama Fuel yang terpakainya Berapa banyak Itu bisa live langsung Dari kantor Tanpa harus ke lapangan Atau di sebelah unit Seperti itu Nah teknologi Teknologi yang lainnya lagi Yaitu radio remote control Ini adalah Memungkinkan Operator tidak Di dalam mesin board Melainkan Seperti gambar di samping Operator berada Di sebelah mesin board Jadi Aplicable nya mungkin Kalau kondisi Bench yang gak bagus Dan Kurang safety Kalau mesin boardnya Langsung diisi oleh operator Atau operatornya Kurang puas nih Ngelihat Mesin boardnya Begeraknya Seperti apa Kita bisa Pakai radio remote control Jadi operatornya Ada di luar Seperti Pakai joystick Seperti itu aja Dan bisa live Lihat mesin boardnya Bekerja Kemudian teknologi Yang lainnya juga Ada Kita menyebutnya Bench remote Operation station Atau bench remote Ini dimana Kita Satu operator itu Bisa menggerak Bench remote ini Bisa mengawodir Tiga mesin board Sekaligus Jadi satu operator itu Bisa menggerakkan Tiga mesin board Sekaligus Operatornya Tidak di dalam Kabinnya mesin board Melainkan Mungkin ada LV Atau Mobil Di Sedekat Dengan mesin boardnya Nah Dari ini Operator Dari kabin ini Operator Bisa menggerakkan Tiga mesin board ini Tanpa harus Kedalam mesin board itu sendiri Atau yang lebih Advan lagi Mesin boardnya Bergerak sendiri Di side Namun ini Masih butuh Jaringan yang kuat Dan beberapa Attachment tools Yang perlu di install Di mesin board Operatornya Berada di Office Seperti itu Nah tanpa harus Ke unit Dan mungkin Yang sudah applicable Ini di Underground Dan banyak Karena Pengaruh safety Di underground Makanya untuk Mesin board Underground Lebih Operatornya Tidak berada Di kabin unitnya Tapi berada Di satu ruangan Yang untuk Mengoperasikan Mesin board Secara Secara Kesimpulan Atau secara Resum Teknologi Mesin board Yang sekarang Berkembang Kurang lebihnya Seperti ini Pak Bapak Ibu Dan teman-teman Mahasiswa Yang konvensional Ya Menggunakan operator Di dalam operator Eh di dalam Kabin Operatornya Menjalankan Mesin board Ngebor Dengan manual Oleh operatornya Sendiri Atau lebih Tingkat lagi Dia menggunakan Bluetooth Menggunakan remote Control Tanpa di kabin Atau yang lebih Advanced lagi Tanpa ada Di dalam kabin Dan bisa langsung Menggerakkan Maksimal Tiga mesin board Oleh satu operator Dan lebih Advanced lagi Tanpa harus Di dalam Tanpa harus Kelapangan Ke side Kita bisa Di kantor Mengoperasikan Mesin board Yang berada Di lapangan Demikian Pak Pak Alex Yang dapat saya Sampaikan Untuk Perkembangan Teknologi Mesin board Yang Epirog Punya selama ini Baik Terima kasih Sangat menarik Sekali Pak Mus Namun Seperti yang kita Sampaikan sebelumnya Bahwa Narasumber Boleh memberikan Pertanyaan Satu pertanyaan Nanti yang menjawab Benar Nanti akan Panitia Berikan Hadiah Oh Baik Ini di sesi sekarang Atau sesi nanti Di sesi sekarang Oh di sesi sekarang Iya Oke Saya coba Ulang kembali Sorry Saya stop screen dulu Pertanyaannya adalah Untuk Untuk Mesin Untuk Metode Pemboran Itu Ada Berapa Metode Tolong Sebutkan Itu pertanyaannya Pak Alex Silahkan Dimas Saki Dimas Yang pertama Raisin Dimas Baik Terima kasih Pak Alex Terima kasih juga Pada Bapak Untuk memberikan materi Pada hari ini Izin menjawab Pak Untuk pertanyaannya Untuk yang pertama Ada Pengaburan itu Ada Drilling Apa sih namanya itu Rotary Rotary drill Ada rotary drill Kemudian ada Hammer drill Mungkin dua itu Pak Yang bisa saya tangkap Dari pagi Dari siang hari ini Pak Terima kasih Pak Dua ya Dari lima dua Ada yang lebih banyak Yang lain Mas Hiro ini Mas Hiro udah dua kali nih Mas Sahiro Silahkan Mas Sahiro Baik Terima kasih Semuanya Perkenalkan saya Mas Sahiro Galang Ijin menjawab Terkait pertanyaan Metode pengeboran Untuk yang saya tangkap Dari Pemapar materi tadi Metode pertama Yakni Top Hammer Kedua Koprot Ketiga DTH Keempat Rotary drilling Dan kelima Press Boring Saya sedikit tambahkan DTH itu apa ya Masih ada waktu Pak Alex Atau gimana Pak Gimana Pak Mus Ya kalau secara penyebutan Benar Cuman Yang lain ya Kalau masih ada waktu Boleh coba Gimana yang jawaban dari Mas Hiro Mas Sahiro Boleh yang Yang lebih lengkap lagi Satria mungkin Silahkan Ijin menjawab Pak Untuk Di Surface Mining itu Terdiri ada Sebenarnya Tanya pengeboran itu Ada lima Tapi empat Untuk yang di Surface Dan satu Untuk di Tambang bawah tanah Untuk yang dijelaskan tadi Yaitu Yang untuk di Surface itu ada Top Hammer DTH Atau Down the hole Rotary Sama Satu lagi Sama Corporate Kemudian yang di Bawah tanah Nah Untuk yang ditambang Bawah tanah itu Ada Rice Boring Rice Boring Gimana Pak Siapa ini yang berhak Mendapatkan hadiahnya Pak Satria Si Pak Pak Alek Oh Pak Satria Ya Oke Selamat untuk Pak Satria Nanti Hadiahnya Bisa dikontak Ke Panitia Baik Terima kasih Oke Terima kasih Selamat kepada Satria Sudah menjawab dengan benar Dan Sebelum kita masuk Ke sesi penyampaian materi Dari PT Braukol Pak Franz Kita berikan Uplaus terlebih dahulu Untuk Pak Bus Atas penyampaian materi Yang sangat menarik Sekali Berikan Uplaus terlebih dahulu Kemudian Kemudian Terima kasih